...yang ada di dalam benang kedua remaja ini. Sambil mengendari motor, keduanya mengangkut kabel jaringan telepon yang baru saja dicuri. Berdasar rekaman video amatir ini, aparat mengamankan satu dari dua pelaku di wilayah Ilir Barat 2 Palembang, Sumatera Selatan. Saat penangkapan, barang bukti kabel curian sudah dijual pada penada senilai 500 ribu rupiah. Uang juga sudah habis untuk foya-foya. Yang tersisa hanya pisau karter, dua buah tang, dan satu sepeda motor yang digunakan saat pencurian.